Halo, selamat datang kembali di channel Sejadah Biru bersama Langit Biru Kali ini gue mau bikin video reaksi ya Reaksi tentang apa yang terjadi seminggu ini ya Menurut saya banyak peristiwa penting seminggu ini bagi saya pribadi Bagi Sharing Corner dan bagi Sejadah Biru gitu ya Jadi beberapa hari lalu Saya banyak dikejar-kejar orang Atas komen saya, atas DM saya, atas status-status saya Mungkin yang merasa orang gak suka dengan itu gitu Dan mereka meminta penjelasan gitu Dan sebenarnya mereka bukannya orang yang saya Saya balas DM dan macem-macemnya gitu kan Karena untuk balas DM dan macem-macem itu udah langsung ke orangnya gitu Dan orang-orang ini atau grup ini atau apapun itu meminta kejelasan mereka Kenapa saya menghina haters dan macem-macem Dan gila ya Banyak mendukung haters Hater itu kan pembenci bro ya Haters kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Indonesia Itu pembenci Dan pembenci itu banyak yang dukung Dan saya heran gitu ya Dan pembenci yang saya maksud Hater yang saya maksud Itu gak person-person Karena saya gak perhatiin kok Saya itu gak pernah ngeperhatiin Komentar Nama-nama akun yang berkomentar buruk Melakukan hate speech dan macem-macem Bullying Itu saya gak pernah perhatiin Jadi ketika saya ngomong haters Itu kepada pola pikir Pola pikir menjadi seorang pembenci Itu yang menjadi concern SC Concern saya dan insya Allah concern SC juga Karena SC itu bukannya sejada biru ya Beda ya SC itu Kalau kalian pengen tahu ya Udah saya pernah jelaskan kalau SC itu siapa Jadi menurut saya Mereka salah alamat gitu ya Kalau saya itu bukan yang menghajar orang Menghajar pemikiran Cara pemikiran gitu ya Dan Mereka juga memfitnah juga Banyak fitnah gitu ya Banyak fitnah Dia bilang saya menjodoh-jodohkan Fikinaki dan Dayana gitu Dimananya Dimananya Di video mana saya menjodoh-jodohkan mereka Saya selalu bilang Kalau misalnya masalah hati itu Saya gak tercampur Dalam tanggal kurung sejada biru ya Sejada biru itu gak pernah tercampur Masalah mereka gitu ya Kita hanya support Support apa yang mereka lakukan Gak pernah kita Sejada biru Menjodoh-jodohkan mereka gitu Apa buktinya Buktinya Apa deh Adanya cacan saya dengan seseorang Yang saya jawab dengan polosnya Dan dijemahkan dengan seenaknya gitu ya Kalau saya sih orangnya yang gak Dalam menjawab Saya pasti jawab loh Kalau DM itu keselama dia Awalnya baik-baik DM saya gitu Bakal saya jawab bro Entah itu haters Atau apapun nantinya Bakal saya jawab Kalau menurut saya dia baik-baik Tapi ya seperti itu Jadi dipergunakan saya Jadi di Di SS dan macem-macem Saya pikir Menurut saya Ya kenapa gak langsung ditanyain ke saya gitu Kalau perlu kita Saya kasih WA saya Kita ngobrol Bareng gitu ya Gak perlu lah Disebarluaskan Karena saya ini bukannya artis bro Saya ini bukan orang terkenal Saya ini cuma Cuma pembawa informasi aja Saya itu punya Mungkin punya grup gitu kan Dan tapi grup itu bukannya 100% saya gitu ya Jadi saya gak perlu Gak perlu membuktikan apapun pada kalian Apalagi di bulan puasa gitu Saya di tag untuk berdebat Di area yang Sebenarnya udah salah Haters itu membenci Untuk apa lagi Di bela gitu kan Di bela di bulan puasa gitu kan Jadi saya harus ngalah gitu Saya harus mengalah kepada para pembenci gitu kan Untuk membenarkan mereka Untuk membenarkan kebencian mereka Gitu maksudnya Buat saya itu Gak berguna Buat diri saya sendiri juga Menang jadi arang Kalah jadi abu Gitu Apapun yang saya bakal jawab Disitu Pasti bakalan Dipersalahkan gitu Gak ada benarnya Karena untuk mencari kebenaran Atau kesalahan itu kan Gampang banget gitu ya Dua sisi Yang menurut saya Setipis kulit ari gitu Orang bisa aja dikorek-korek Jahatannya Orang jahat bisa dikorek-korek Kebaikannya Saya gitu Saya juga Saya sangat tersinggung juga Saya dibilang Saya itu Pura-pura suci Atau gimana Enggak Saya gak pernah berpura-pura Menjadi orang yang suci Menghina nama sejadah biru Macem-macem Jadi tiker biru Atau macam-macem Saya baca Saya baca Tapi saya gak mau menanggapi Bukan karena saya takut Karena ini bulan puasa Kalau penghinaan itu Saya alhamdulillah Saya dapat banyak Pahala dari orang yang Membicarakan saya secara negatif ya Secara negatif loh Dengan tema yang negatif gitu Membenarkan seorang pembenci Pembenci loh bro Jadi saya cukup Cukup gembira Pada bulan puasa ini Saya dibicarakan seperti itu Walaupun saya bukan artis ya Saya bukan siapa-siapa Dibicarakan orang gitu kan Alhamdulillah Saya bakal dapat Pahala lah Kalau dijelek-jelekkan orang Orang-orang tahu Kalau mau tahu tentang saya Tinggal DM aja Gampang banget sih DM saya itu paling gampang Ya Paling gampang Ada grup khusus saya untuk Misalnya pengen berdebat dengan saya Tapi gak bulan puasa ya Mungkin malam-malam gitu Itu ada Ada grup khususnya Saya sediakan Di whatsapp saya Jadi Menurut saya Itu sih Cuma orang-orang yang mau Cari panggung aja ya Cari panggung Dan saya gak perlu Menghiraukan itu Dan Anak-anak esnya juga saya bilang Udah biarin aja Gak perlu dihiraukan Ini bulan Ini bulan Ramadhan Kita Kita itu Melawan Bukannya person Tapi pola pikir Pola pikir Terhadap para pembenci Gitu ya Itu konsen nomor satu Nomor satu Mudah-mudahan itu terjawab Kalaupun gak Belum terjawab Buat kalian Yang gak merasa puas Dengan apa yang Saya jelaskan Dan ada beberapa Pertanyaan yang mungkin Dari DM saya Dan macam-macam Kenapa saya sangat kasar Terhadap mereka Dan macam-macam Itu bisa tanyakan Ke saya Langsung ya Ke DM saya langsung Karena saya juga Bukannya Manusia sempurna ya Saya mungkin banyak Kesalahan dan macam-macam Tapi saya gak pernah Menjadi seorang Pembenci secara Person Saya membenci orang itu Terhadap pola pikir Gitu ya Catat ya Lalu yang Konsen kedua saya Itu mengenai Akhir-akhir ini Dayana itu Sangat tertutup Dua hari ini ya Jadi DM-DM Dari Mana itu Dari Saya dengar Dari Masukan-masukan Orang lain Eh Teman-teman saya Di SC Gitu Kalau banyak Yang gak Yang gak Dijawab DMnya Sama Dayana Atau Sengaja Apa dia Dilihat pun Enggak Saya juga Saya ketawa juga Emang harus banget Dibalas Dan macam-macam Karena Terakhir saya DM Dayana itu Tanggal 22 Sekarang udah Tanggal 30 22 Tanggal 30 Berarti Udah 8 hari Udah seminggu Lebih saya gak DM Apapun Ke Dayana Bagi saya Bukan keharusan Harus saya tiap hari DM dia harus Dayana baca Saya juga gak bakalnya Mau gitu Mungkin Di DM tiap hari Sama Dayana Mengganggu saya juga Sobong banget Enggak maksudnya Gini bro Maksudnya Ya Gak dijawab Ya bukan berarti Mungkin Dayana Gak peduli Sama kita Mungkin dia lagi Ada masalah Ada macem-macem Ada macem-macem Ya gak perlulah Gak perlulah Mungkin Karena saya juga Jarang-jarang banget Dayana DM Dayana Itu jarang Anak SC Tau lah Bagaimana Saya sangat Membatasi Privasi Dayana Dalam pembicaraan Jadi Bagi kalian Yang merasa Bilang Saya itu Berpengaruh Terhadap Dayana Itu benar-benar Sangat tidak benar Sangat tidak benar Kalau buat SC Mungkin Iya kali ya Saya juga gak tau Karena SC itu Banyak admin ya kan Ada 3 admin Yang punya Koneksi langsung Ke Dayana Dan itu Bukannya Hak saya Untuk melarang mereka Terserah Tapi yang jelas Bisa menyalurkan Tapi yang jelas Sejada biru Enggak pernah Memaksakan Sesuatu Atau Mempengaruhi Dayana Untuk berbuat ini Berbuat itu Enggak pernah Dan bisa saya jamin itu Dan saya jarang Jarang banget Kalau gak penting PM Dayana Walaupun sekedar Sehaya aja Paling saya Sehaya aja Mudah gitu Enggak Enggak Nyambung ke Pembicaraan personal lainnya Kalau gak penting Penting amat Jadi Mudah-mudahan itu Menjawab juga Bagi teman-teman Yang merasa Curiga sama Sejada biru nih Waduh Mempengaruhi Dayana Itu salah besar loh Saya itu Bukan seorang Pengaruh Dayana ya Enggak ada Pengaruh Apapun Sejada biru Mempengaruhi Dayana Enggak ada Kalau SC mungkin Iya Kalau sharing Corner mungkin Iya Tapi saya lihat PM-PMnya juga Wajar-wajar SC itu Untuk akun SC nya Jadi wajar-wajar Enggak ada Apapun Dengan Kalau mungkin Dayana Sering Akhir-akhir ini Sering Mention Sharing Corner Nah saya juga Enggak ngerti Mungkin 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 Dia merasa Kalau sharing Corner Itu adalah Fanbase Yang lumayan besar Bagi dia Karena Memang Anggok kita Kita Ya lumayan lah Kalau Walaupun Tidak bisa dibilang Besar Ada lah Dan kita Memang Mendukung Mereka Mendukung Dayana juga Mendukung Vicky juga Dan saya Udah bilang Ke Dayana Kalau Di sharing Corner itu Tidak Spesifik Mendukung Dayana saja Saya udah bilang Dalam bahasa Inggris Saya bilang Seperti itu Dan dia Mengerti Dan dia Menjawab Dengan love Juga Jadi Mudah-mudahan Dia Mengerti Hal itu Tapi Semenjak Itu pun Dayana masih Tetap Mention Sharing Corner Dan itu Saya sangat Sangat kagum Juga sama dia Gitu ya Itu Yang kedua Ya Tema yang kedua Yang ketiga itu Banyak Admin-admin Katanya sih Yang Berpamitan Berpamitan Untuk kapan Saya juga Kaget juga Beberapa Orang Berpendapat Bahwa Gak tahu Ya Banyak yang Pamitan Kayak mungkin Siapa tuh Amelia Amelia Kalau gak salah RK7 Atau siapa Dan Beberapa Admin Kayak FGK Atau macem-macem Itu kata juga Udah agak Mau Mengundurkan diri Atau Apalah Itu disebutannya Kalau misalnya Memang gak ada Kejelasan Misalnya gitu ya Saya sih No comment ya Itu hak Masing-masing Orang Masing-masing Grup Dan macem-macem Dan kita Harus hormatin ya Apapun Keputusan mereka Dan Ada yang bertanya Gimana kalau Bang SC nih Ajada biru Kalau saya sih Monggo aja Karena banyak juga Member kita yang pada Berhenti Atau Ingin lebih fokus Ke dunia realitas Mereka sendiri Bukannya realitas Orang lain Kehidupan pribadi Mereka Maksud saya Dan macem-macem Ada masa Pekerjaan Dan macem-macem Dan Kak saya Tidak pernah Menyetop mereka Bilang Jangan Atau apa Ya itu Hak mereka Hak mereka Mau ada Dimanapun Hak mereka Dan kita Hormati Kalau di SC Biasanya Kalau orang Mengundurkan diri Misalnya Banyak Admin Yang mengundurkan diri Di SC Jangan salah Itu banyak Mungkin Bisa sampai Sepuluhan orang Pernah mengundurkan diri Di SC Admin Dan biasanya Saya menyambut baik Jangan sampai Ada masalah Di SC Biasanya Mereka itu Biasanya ada kerjaan Atau lagi Skripsi Atau lagi Apapun Dan saya selalu bilang Kita welcome banget Kalau suatu saat Mereka balik lagi Ke SC Karena SC itu Bukan hanya Seseorang Struktur fanbase Kita itu Bukan hanya Mengidolakan Vicky Dan Diana Dan lain-lain Tapi kita itu Ada Misi kemanusiaan Misi macem-macem Yang akan lebih besar lagi Setelah Bulan suci Ramadan Karena Sekarang itu Waktunya mepet sekali Orang banyak Banyak kegiatan Jadi Saya Di SC itu Memperkecil kegiatannya Setelah kemarin-kemarin Misalnya kita Membantu Korban NTT Membantu Palestina Dan macem-macem Di internal kita Kita banyak membantu orang Dan Alhamdulillah Dipercaya Banyak Donatur Untuk melakukan itu Nah ke depannya Kita bakal lebih Jor-joran lagi Insya Allah Banyak Donatur Dan kita akan melakukan Kegiatan sosial Yang lebih jor-joran lagi Doain aja Ya itulah Tiga poin Yang mungkin Saya bahas disini Mudah-mudahan bisa menjawab Kalaupun gak menjawab Kalian bisa tanya lagi Di kolom komentar Kayaknya gitu aja Jangan lupa like Comment and subscribe Bye-bye Sampai jumpa di video